Aku hidup di Indonesia, di sini aku dilahirkan, di sini aku dibesarkan di tempat dan dididik sebagai orang Indonesia. Di bumi Tuhanku, beratapkan langit ciptaan rohku, aku pun hidup dengan rizki pemberiannya. Kalau, bila sang pencipta berkehanda, mungkin umurku akan panjang. Sehingga aku memiliki anak keturunan yang hidup di negeri ini. Mereka akan merasakan apa yang aku rasakan di negeri ini. Aku tak kuasa melihat negeriku terpuruk. Aku tak akan berpangku tangan melihat berbagai masalah menderu negeriku. Aku tak akan membisu memandang kemungkaran memenuhi lorong-lorong negeriku. Merusak, menghancurkan, membuat derita, mengundang luka dan tangis untuk penduduk negeriku ini. Aku takut, azab Allah akan turun. Aku cemas dan khawatir, bila pencipta negeri ini murka dan marah kepadanya. Kepada keluarga ku, kepada bangsaku, dan kepada pemimpin-pemimpin negeriku ini. Maka, selama hayat masih dikandung badan, selama nyawaku belum meregang, aku akan berusaha mencari riva robku, berburu restu pencipta langit dan bumi. Untuk membangun negeriku ini, dengan rahmat dan kecintaan kepada Allah. Aku yakin, dan aku yakin, seyakin-yakinnya, bahkan aku akan mempertahankan keyakinanku ini. Walaupun seribu pelor menancap di tubuhku, walaupun seribu pedang terhunus di hadapanku, bahwa tiada jalan keselamatan bagi negeriku ini. Tiada jalan keluar bagi bangsaku ini, kecuali meniti jalan penyelamat. Mengikuti jahayang yang Allah turunkan, bercermin kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammad, Sayyidul Awalina Wal Akhirin, yang Allah utus sebagai rahmatan lil'alamin. Sebagai kasih sayang, bukan hanya untuk umat Islam, bukan hanya untuk orang-orang yang beriman, tapi beliau adalah rahmatan bahkan untuk semut-semut di lubang. Rahmatan bahkan untuk ikan-ikan di lautan, rahmatan bagi seluruh umat manusia.